Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Sobat yang bermanfaat usaha kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpulitikan dan juga informasi terkini di tanah air Ada undangan deklarasi relawan Prabowo Jokowi 2024 di Jakarta Relawan Prabowo Sebianto Jokowi Dodo melakukan deklarasi di rumah makan bumbu desa Jakarta Pusat pada selasa 15 Februari mendatang pada jam 10 Demikian dikatakan koordinator relawan Prabowo Jokowi Muhammad Sulaiman dalam pernyataan kepada redaksi Jumat 11 Februari Pasangan Prabowo Jokowi membawa Indonesia lebih baik dan meneruskan pembangunan pemerintah sebelumnya Begitu ungkapnya Kata Muhammad Sulaiman Prabowo Jokowi merupakan pasangan yang sangat ideal di Pilpres 2024 Rakyat juga sudah melihat kinerja Prabowo di Kemenhan Begitu pula Jokowi sudah terbukti memimpin Indonesia sejak 2014 Muhammad Sulaiman mengatakan rakyat Indonesia akan mendukung penuh Prabowo Jokowi di Pilpres 2024 Dalam berbagai survei mayoritas rakyat Indonesia sangat puas kinerja Jokowi Elit parpol kata Muhammad Sulaiman juga sudah membicarakan pasangan Prabowo Jokowi di Pilpres 2024 Relawan Prabowo Jokowi diundang beberapa elit partai politik untuk membicarakan persoalan ini Papar Muhammad Sulaiman Relawan Jokowi diperbutkan? Mengapa? Saya tahu relawan Jokowi termasuk seknes Jokowi ini seksi Seksi pasti akan ditarik-tarik kesana kemari oleh para calon yang ingin maju pada pemilihan presiden tahun 2024 Akan menjadi perebutan banyak pihak untuk didekati Kenapa begitu? Karena para relawan ini telah terbukti bisa mengantarkan Saya jadi presiden Republik Indonesia dua periode Kalimat ini disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Rapat Pemimpinan Nasional Relawan Seknes Jokowi beberapa waktu yang lalu Dalam kesempatan itu Jokowi juga meminta agar para relawannya berkesabar dan tidak terburu-buru mengambil keputusan kemana dukungan akan diberikan dalam Pilpres 2024 mendatang Jokowi juga sengaja menyampaikan hal itu karena banyak relawannya yang meminta arahan dari dia terkait arah dukungan para relawan di Pilpres 2024 Pasalnya meski Pilpres 2024 masih beberapa tahun lagi sejumlah kelompok relawan pendukung sudah di lobby sana-sini Guna mendukung salah satu tokoh yang digadang-gadang akan berlaga dalam hajatan lima tahunan ini Tak ada yang mengungkiri bahwa para relawan Jokowi ini memang menarik hati bagi siapapun yang akan kontestasi Pasalnya para relawan ini terbukti memang mampu mengantarkan Jokowi memenangkan Pilpres dan jadi orang nomor satu di negeri ini selama dua periode Para relawan ini juga bahkan dianggap sebagai salah satu faktor penentu kemenangan Jokowi khususnya pada Pilpres 2014 Para relawan khususnya relawan pendukung Jokowi ini dianggap seksi Baik bagi partai politik maupun para kandidat yang bakalan maju berebut kursi RI1 Seknas Jokowi misalnya salah satu kelompok relawan pendukung Jokowi mengaku sudah didegati oleh sejumlah politisi yang berniat maju ke Pilpres 2024 Kuat dugaan tak hanya seknas Jokowi yang didegati dan dilobi Hal yang sama juga dialami sejumlah organisasi atau komunitas relawan pendukung Jokowi yang lain Meski bukan hal baru, kiprah para relawan ini mulai menjadi perhatian saat Pilpres 2014 Para pendukung Jokowi berinisiatif membentuk kelompok atau organisasi yang secara terbuka mendukung Jokowi maju Pilpres 2014 Hal ini dilakukan karena BDIP, partai tempat di mana Jokowi bernau, tidak kunjung mengambil keputusan untuk mengusung Jokowi sebagai capres Organisasi dan kelompok yang berasal dari beragam kalangan ini bahu-membahu Mengkampanyakan Jokowi sekaligus menangkan BDIP agar mengusung mantan wali kota Solo itu jadi capres Usaha tersebut membuahkan hasil, BDI juga secara resmi akhirnya mengusung Jokowi jadi capres Meski demikian, para relawan ini tidak lepas tangan Mereka terus kerja dengan beragam cara untuk memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2014 Dan usahanya pun tidak sia-sia Lalu apakah pada Pilpres 2024 peran relawan ini masih relevan? Seperti Pilpres 2019, peran relawan ini masih dianggap relevan Pertama, melihat kontestasi politik hari ini ada potensi munculnya kandidat Ronin alias tak didukung oleh Parpol Kedua, pada 2024, pemilu akan digelar secara secerentak baik Pilpres, Pilat maupun Pilkade Sesuai undang-undang, tiga agenda besar ini akan digelar di tahun yang sama Hal ini tentu akan mengurah waktu dan energi untuk Parpol Meski partai akan bekerja ekstra keras menghadapi tiga agenda besar yang digelar secara bersama Hal ini tentu akan mengurangi dari performa kerja mesin politik Apalagi ini baru pertama kali dilakukan Di titik inilah peran relawan dibutuhkan Dalam pemilu serentak, perhatian partai juga akan terpecah Antara berusaha meraih suara terbanyak untuk caleg-calegnya Memenangkan calon kepala daerah dan pasangan Capres-Cawapres yang diusung Sehingga partai akan lebih banyak mengandalkan kerja-kerja relawan untuk memenangkan Capres-Cawapres Lalu mengapa relawan diberebutkan? Apakah peran relawan ini masih relevan untuk Pilpres 2024? Dari sebab itu saya menyarankan kepada para relawan untuk mengamati dulu Jangan tergesa-gesa Ojo ke susu Mari kita pelajari bersama-sama konstelasi politik Kita pelajari bersama-sama peta politiknya dengan baik Saya melihat masih ada waktu yang cukup untuk melakukan itu semuanya Ini baru diintroduisir dan saya sebagai analis dan aktivis akan memperjuangkan ide megagasan ini Sengaja saya bikin kaos ini supaya rakyat Indonesia melihat gitu Oh ternyata kalau dua ini bergabung, asik juga gitu PDIP akui ada politik busuk di balik isu presiden tiga periode Wacana presiden tiga periode makin kencang berembus di masyarakat Bahkan akhir-akhir ini ada gerakan untuk menggelar referendum Menanggapi hal itu, politikus PDIP, Kapitra Ampera menyampaikan kritik pedasnya Kapitra mengatakan bahwa hal tersebut merupakan gerakan politik busuk yang ingin mendiskreditkan presiden Jadi sekelompok orang ingin mendiskreditkan presiden dengan mendorongnya untuk melanggar undang-undang dasar Padahal katanya, sikap presiden Jokowi jelas hanya ingin melaksanakan jabatan sesuai dengan amanah konstitusi Kapitra menambahkan bahwa wacana tersebut juga menyurutkan PDIP sebagai partai pemenang pemilu 2019 Mereka merasa bahwa eksistensi PDIP harus dirontokkan dengan cara framing-framing dan hoax Seperti inilah politik busuk yang ada sekarang Jadi tidak berkompetisi secara karya, secara prestasi Tapi mencoba meraih dukungan dengan menyebarkan mobilisasi pikiran busuk Dengan mendiskreditkan presiden maupun partai pendukung presiden Begitu tutupnya Terima kasih telah menonton!